Ratusan pesepeda mengikuti ajang gues bertajuk Tur de Muria pada minggu pagi kemarin. Ajang tersebut merupakan rangkaian dari hari jadi ke 473 Kabupaten Kudus. Tercatat ada 600 peserta. Mereka start dari alun-alun Kudus, selanjutnya menuju ke Jepara, Pati, dan finish kembali ke alun-alun Kudus. Ratusan pesepeda itu berkeliling mengelilingi pegunungan Muria. Hal tersebut pun menjadi tantangan dari peserta ajang Tur de Muria. Bupati Kudus HMR Topo memberikan apresiasi kegiatan tersebut. Adanya ajang sepeda itu juga mengenalkan potensi wisata yang ada di pegunungan Muria. Di dalam penghasilan nasi daerah kita, karena mengingat pesertanya sampai 600. Dan saya pantau di hotel-hotel semua penuh di Kabupaten Kudus ini. Maka itu saya senang sekali dan saya terima kasih sekali dengan PT Sukon yang telah mengadakan event seperti ini. Ini bukan hanya PAD saja yang meningkat, tapi ini mempopulerkan olahraga bersepedaan. Mengingat olahraga adalah menjadi kebutuhan kita. Yang pertama. Yang kedua, bisa mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kudus. Karena di Kudus ini banyak potensi alam yang luar biasa. Ini yang perlu dipromosikan. Kuliner, kuliner ini juga perlu. Makanya dengan adanya 17 UMKM ini, saya yakin di era-era pandemi ini sudah mulai menggeliat. Nah, ini harapan kami. Kedepan, Pemkap Kudus berencana mengadakan ajang Tur Demuria setiap tahun. Tim Liputan, Cahaya TV. Kedepan, 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 Kedepan.